Halo semuanya selamat datang di channel ini dan pada video kali ini kita akan lanjut ya bermain cars Oke dan sekarang kita sudah mencapai part ke-14 dan sekarang kita akan menuju ke race kedua dari Radiator Spring Grand Prix Dan sekarang kita sudah berdiri di kota sebelah ya saya tidak tahu persis apa namanya kotanya tapi ini merupakan salah satu sisi dari kota Radiator Spring teman-teman Oke dan sekarang kita masih menuju ke tempat ya dengan sedikit perjalan-jalan disini Dan mungkin episode ini saya akan melakukan sedikit ini ya teman-teman seperti explore map karena memang ini agak luas juga lumayan luas Dan pada belakang terakhir kita belakang di malam hari ya tapi sekarang waktu sudah pagi Bisa dilihat langitnya masih seperti warna ungu ya teman-teman bagian depan Dan tentu saja kita masih balapan dengan tulisan dengan Cic ya dimana Masih terus berlanjut Oke dan sekarang kita sudah menemukan eventnya di depan dan Cic sudah menunggu ya Masih saja kita akan memilih event tile pass GP dan sekarang kita mendapatkan cut skin Oke dan ini merupakan race kedua yang dimana nama race nya adalah tile fin pass GP ya teman-teman kalau tidak salah Oke dan kita masih balapan seperti biasa ya dan sebenarnya kita berusaha dengan Cic tapi ya mungkin tetap tambahan karakter tapi tidak apa-apa Oke dan sekarang semua karakter sudah di starting grid Oke dan balapan dimulai Jadi startnya mulai dari bagian tepi sini ya teman-teman dan kalian bisa lihat ya ini merupakan satu lap atau sprint ya teman-teman seperti yang kita lakukan duel bersama Shelly Tapi disini track nya terdaya teman-teman kalau dengan Shelly kita dari bawah dari kota Ratio Toro Spring ke atas tapi dengan event ini kita berbalik Jadi dari atas ke bawah dari tile fin pass ke Ratio Toro Spring teman-teman Oke dan sekarang kita sudah pernah sebut beberapa detik ya balapannya dan ini bakal merupakan balapan yang panjang lagi karena seperti yang ganto teman-teman jika sudah sprint atau cuma dua lap seperti ini Balapan akan berlangsung lama dan ini merupakan jambingan sangat tinggi ya teman-teman Dan untuk bagian kota berah ini pembedangannya cukup bagus ya teman-teman meskipun sama-sama atabbing-tabbing cuma lebih menit menurut saya teman-teman daripada Ratio Toro Spring Kalian tahu kan memang ada sedikit aperture nya ya bisa menambah estetika dari tira ini ya mungkin setelah ini selesai akan tiba-tiba mengeksplore ya teman-teman Kalian mungkin menjelaskan sedikit alur cerita dari game ini Oke dan sekarang kita masih memilih balapan dan kalian bisa lihat teman-teman jalan nya benar-benar sebagian bisa turun karena memang ini terakhir penting teman-teman Dan seperti yang kalian tahu teman-teman ya kalau sudah terakhir pegunungan itu jalan mesti naik turun seperti ini teman-teman Oh dan ini sedikit kesalahan Oke dan ini kalian ingat teman-teman nya seperti kv8 dengan game yang mencuri peralatan peloturi McQueen kalau kalian ingat teman-teman waktu beberapa episode lalu ya Kita juga melewati tira ini Oke dan sekarang ini kita mesti dalam perawangan ya teman-teman Dan mungkin dalam balapan Radiator Spring Grand Theft ini akan mengitari sapu-sapu per daerahnya teman-teman jadi Mungkin sedikit penjelasan ya yang saya tangkap dari game ini itu adalah Radiator Spring itu mempunyai 3 daerah teman-teman Jadi kalau dari campnya Sally kalian tahu yang bentuk-bentuk robot itu yang digunakan di Dermot Queen Jika ke daerah sebelah kanan itu ada daerah dan kiri juga ada teman-teman Dan nanti saya akan coba skor ya Oke dan sekarang sudah berlangsung 2 menit dan benar-benar panjang nih teman-teman Benar-benar sampai ke bawah hampir sampai ke bawah ya Dan pemadangannya cukup bagus teman-teman Ya meskipun memang gamernya tidak setajam dan sebagi game-game sekarang tapi ya lumayan lah ya Nah sekarang kita sudah menyelesaikan pelotan kedua teman-teman dari Radiator Spring Grand Theft Oke dan sekarang kita sudah menyelesaikan pelotan kedua teman-teman dari Radiator Spring Grand Theft Oke dan kita akan menjelaskannya Oke dan sekarang kita mendapatkan pelotan ketiga Ornament Valley Nah sekarang langsung saja kita menuju ke tempatnya dengan tidak berlama-lama Nah ini teman-teman ini kalau dari campnya McQueen itu sebelah kanannya teman-teman akan mendapati kota seperti ini Nah ini Cix sudah menunggu lagi dan langsung saja kita akan mengambil eventnya Ornament Valley Grand Theft Nah ini merupakan race ketiga atau race terakhir ya teman-teman dari Radiator Spring Grand Theft Nah ini merupakan karakternya akan ikut balapan ya teman-teman yang warna coklat yang warna maroon Oke dan kita sudah mendengar pebicaraan yang intinya memang Asimovilnya ini ingin V8 teman-teman dengan McQueen dengan Cix juga Oke dan ini Cix tetap tetang ya teman-teman Oke dan sekarang saya menyaksikan pelotan di starting grid Dan balapan dimulai Tidak saja kita akan menggunakan turbo sebagai awan teman-teman agar bisa membuat cap yang cukup jauh Dan sedikit penjelasannya teman-teman Jadi ini merupakan bagian ketiga dari map Radiator Spring Seperti yang saya bilang tadi teman-teman Jadi ada tiga bagian menurut saya Jadi yang satu itu Pertanya sendiri Radiator Spring yang ditempati McQueen dengan teman-temannya Yang kedua adalah Saya hitung saja yang tadi ya teman-teman balapan kedua Yang merupakan terakh pegunungan Jadi ini terakh ketiga teman-teman yang mayoritas dimana adalah gurun teman-teman Seperti yang sekarang kita lalu ya teman-teman Back disini mayoritas berupa tebing dan pasir Dan rakennya juga sudah familiar ya teman-teman dalam beberapa balapan Event ke belakang itu sama sekali lewat sini Dan ini mungkin dalam gurun pasirnya merupakan main road atau jalan utamanya Sehingga ya karena cukup lebar teman-teman Oke dan sekarang kita masih memimpin dengan cukup jauh 8 detik Dan kalau disini hati-hatinya dengan tebing disiplai ya teman-teman Dan kalau disini hati-hatinya dengan tebing disiplai ya teman-teman Dimana saat melakukan jumping seperti ini kan biasanya langsung pelak gitu teman-teman Dan ini mendapatkan toilet ya teman-teman Tapi tetap saja saya akan potong sampai kelas labnya nanti Ya mungkin sedikit merevisi saja teman-teman Mengingat ini sudah race ketiga dari Radiator Spring Grand Prix Jadi overall sebenarnya Radiator Spring Grand Prix ini balapan yang mengitari Radiator Spring teman-teman Jadi memang tidak heran ya jika tracknya masing-masing factory setiap eventnya itu panjang-panjang Karena memang menurut saya ini merupakan keliling Geri Radiator Spring teman-teman Jadi igres ini memang panjang-panjang sekali semuanya Oke dan sekarang kita sudah memasuki final sektor dan di depan adalah garis finishnya teman-teman Oke dan kita sekarang memasuki last lap dan saya akan langsung skip saja ke bagian last sektornya teman-teman Nah ini Dan game ini cukup meredih dimainkan ya teman-teman Saya tidak melakukan apapun mainkan ya cuma main turbo-turbo saja ya teman-teman Oke dan sekarang kita memenangkan seluruh balapan Radiator Spring teman-teman Kita lanjutkan story-nya Oke dan sekarang kita mendapatkan Los Angeles International Speedway Dimana ini adalah balapan Stone Cup terakhir dan dimana game ini sudah yang pertama ya teman-teman Oke teman-teman gitu saja video kali ini Jangan lupa kalian bisa like, komen, dan subscribe di channel ini Dan see you in the next video Goodbye